Terguak sudah alasan Nia dan Nia di gugat cerai Farhad Abad. Duka Nia yang malang mulai dari pernah ditalak hingga 3 kali sejak tahun 2005, jadi korban KDRT karena tak mau dimadu, hingga pisah ranjang berkali-kali. Lantas apalagi alasan Nia dan Nia yang akhirnya menceraikan Farhad Abad? Gugatan cerai artis menyanyi era 80-an Nia dan Nia ti seakan menjadi puncak kemelut rumah tangganya dengan Farhad Abad. Seiring dengan bara konflik rumah tangga yang sulit dipadamkan, terguak sudah berbagai dugaan alasan Nia dan Nia ti untuk menyudahi rumah tangganya dengan pengacara kontroversial itu. Seperti lagu-lagu melankolis yang mengantarnya ke puncak popularitas, biduk rumah tangganya dengan Farhad juga penuh kesenduan. Seperti inilah duka Nia yang malang, 12 tahun mengarungi batera rumah tangga dengan Farhad sudah lebih dari 3 kali ditalak sejak tahun 2005 silam. 7 nomor 11, menyatakan 1, bercerai dengan Nia dan Nia ti sejak tanggal 24 November 2005. 2, menyerahkan semua harta kepada Anggana Hadi. Ketiga, menyantuni menaktahi Anggana Hadi 100 juta per bulan. Setelah menikah beberapa bulan, Nia sudah mulai mengeluh. Telepon saya, Bapak Indra ini suami aku ini aneh kayaknya. Oh yaudahlah, biasa itu lantaran belum adaptasi saya bilang. Kelama-kelamaan, mengadu lagi dia. Makin parah. Sampai tahun 2005, si Farhad tadi, kalian udah dapat? Udah ya? Sampai-sampai si Farhad mencerai kan. 2007 dua kali, 85, 86 dua kali, jadi empat kali. Wajah Nia yang selalu dibalut senyum dan terlihat romantis setiap kali tampil di muka umum bersama Farhad, seolah hanya sandiwara belaka. Tabir pun disingkap kuasa hukum Nia. Tak hanya mengalami penderitaan batin, tapi Nia juga diduga pernah mengalami KDRT hingga harus digips lehernya. KDRT pernah kepalanya dibenturkan ke tembok sampai sakit, sampai pakai gips. Itu kapan? Udah, 3 tahun lalu, 4 tahun gitu. Dan udah dilaporkan ke polisi pada waktu itu. Tapi akhirnya nggak diproses. Saya orangnya pasrah ya, apapun kejadiannya saya kembalikan sama yang maha kuasa. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna kehidupan ataupun pribadi seseorang. Dan segala sesuatu juga ada hikmah ataupun memertik hasilnya masing-masing. Itu saya berpikirannya seperti itu. Ya kita serahkan aja semuanya sama Allah. Tidak gampang ya hidup rumah tangga ataupun menyatukan, memahami, menyikapi pasangan kita tuh tidak gampang. Jadi ya dijalanin aja, kayak air yang mengalir. Wajah Nia yang terlihat sendu seakan mengisyaratkan beban penderitaan yang menghimpit batinnya. Selain jadi korban dugaan KDRT, wanita asal Bandung ini juga pernah mengalami pahitnya sang suami menikah siri. Suami pulang ke rumah marah-marah hingga pisah ranjang berkali-kali. Wanita mana yang mau diduakan cintanya alias dimadu, tapi Nia masih berusaha bertahan karena berharap sang suami akan sadar. Tapi penantiannya seakan sia-sia yang diharap tak kunjung berubah. Tidak, tidak, tidak. Hampir sebagian berita itu dari dulu kan. Maka saya bilang saya mau berserai gara-gara saya tahu diri, saya malu gitu. Tapi selama ini hubungan kami baik-baik kok gak ada masalah. Tapi kejadian-kejadian begini saya gak ngerti ini kan. Ya mudah-mudahan ini merupakan satu cobaan, bukan antaman bertubi untuk menyerang saya gitu. Ternyata dia coba, dia coba. Bukan makin baik, makin gila sih parahatnya. Tetap melakukan yang menyakitkan. Kawin sirih lah, pulang gak pulang lah. Pisah ranjang aja bertahun. Pisah ranjang. Kalau pulang malah timbul kehibutan. Sampai seorang aja pulang gak pulang. Akhirnya, Mia 6 bulan yang lalu minta saya untuk buat cerai. Untuk apa dia berikan Cincit emas pengikan Untuk apa dia selikan Uang di sampul merah Untuk apa dia titikan Bila hatimu bercabang dua Menghadapi kenyataan rumah tangganya Sudah seperti telur di ujung tanduk Farhad terlihat santai Dan seolah tak ambil pusing Benarkah Farhad sudah rela digugat cerai Mia Ataukah banyak masalah yang sedang ia pikirkan Mulai dari kasusnya dengan Ahmad Dhani Hingga dituduh ada hubungannya Dengan Regina, sang juru bicaranya Saksikan Intens di segmen selanjutnya Saksikan Intens di segmen selanjutnya Dan lagi-lagi Farhad pun mencurahkan isi hatinya lewat Twitter Lantas benarkah Farhad memang sudah rela digugat cerai Mia dan Yati?